Pembukaan Festival Tapa Malenggang dan Kejuaraan Nasional Terbuka Batanghari Barshing Competition tahun 2019 memperingati hari ulang tahun Kabupaten Batanghari ke-71. Pembukaan oleh Bupati dan Wakil Bupati Batanghari ini berlangsung dengan Maria. Kamis 28 November sore lalu, Bupati Batanghari Sahir Shah bersama Wakil Bupati Batanghari Sofya Yusuf menghadiri sekaligus membuka secara resmi Festival Tapa Malenggang dan Kejuaraan Nasional Terbuka Marsing Competition Seri ketiga tahun 2019 yang merupakan rangkaian perayaan hari ulang tahun Kabupaten Batanghari ke-71. Pembukaan Festival Tapa Malenggang ini dibuka secara resmi dengan pemukulan gong oleh Bupati Syairza dan Wakil Bupati Sofya Yusuf. Dalam kesempatan tersebut turut hadir Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi, Wakil Ketua DPRD Batanghari, para unsur Forkopimda, Kepala OPD Sekabupaten Batanghari, Datuk Ketua Lembaga Adat Pumi Serentak Baergam Kabupaten Batanghari, serta ribuan masyarakat Kabupaten Batanghari yang turut menyaksikan pembukaan Festival Tapa Malenggang tahun 2019. Pembukaan Festival Tapa Malenggang tahun 2019 ini digelar dalam beberapa rangkaian untuk memperlihatkan hut Kabupaten Batanghari ke-71, dimulai dari gelaran pawai karnaval yang terdiri dari kesenian dan adat budaya Kabupaten Batanghari, serta penampilan drum band. Dalam sambutannya, Bupati Batanghari Syairzah mengatakan Festival Tapa Malenggang sejak tahunnya dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Batanghari yang merupakan salah satu ikon pariwisata Kabupaten Batanghari. Gelaran ini diharap menjadi daya tarik bagi wisatawan lokal, nusantara, dan mancanegara untuk berkunjung ke Kabupaten Batanghari. Ada tujuh materi dalam rangkaian Festival Tapa Malenggang tahun 2019, diantaranya Bekarang Bersamu, Festival Musik Tradisi, Festival Band, Mototrail Adventure, Funback, dan Karnaval. Acara tahun ini lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya, dan memang itu harapan kita. Semoga kegiatan Festival Tapa Malenggang ini dari tahun ke tahun menjadi lebih baik dendaknya. Dan ini terbukti untuk tahun kemarin kita mendapat penghargaan seperti tadi yang disampaikan oleh Ketua Penyelenggara. Untuk itu, kepada semua pihak yang telah menyumbangkan tenaga dan pikirannya, sehingga Festival Tapa Malenggang ini dapat berlangsung dengan baik, dengan meriah, kami mengucapkan terima kasih. Setelah pembukaan Festival Tapa Malenggang, acara dilanjutkan dengan pembukaan ekspo, yang ditandai dengan pemotongan pita oleh Ketua Dekranasda Batanghari Yuninta Semara, didampingi oleh Bupati Batanghari Sangirsa. Serta dilanjutkan dengan kunjungan ke-17 stand pameran hari ulang tahun ke Bupaten Batanghari ke-71 tahun 2019. Pulau di Firdaus, Cik TV melaporkan.